Terima kasih tetap bersama kami, pemirsa puluhan petani di Desa Pasar Ipis, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, berburu hamatikus di lahan persawahan. Petani berburu hamatikus dengan bantuan 5 ekor anjing. Berburu hamatikus dilakukan jelang masa tanam padi. Puluhan petani di Desa Pasir Ipis, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, berburu hamatikus di lahan persawahan. Selama ini, sekitar 15 persen dari 470 hektare lahan persawahan petani mengalami gagal panen setiap tahunnya. Salah satunya disebabkan karena gangguan hamatikus. Para petani berburu hamatikus dengan bantuan 5 ekor anjing. Kesenian tradisional grobyokan mengiringi para petani saat berburu tikus di sawah. Alat musik grobyokan terbuat dari bambu dan dipukul sehingga bernada nyaring. Petani, kaum wanita pun ikut menari. Ada beberapa area masyarakat di sini yang areanya itu total habis sama hamatikus. Sehingga saya meng-input kepada Ibu Kuhu Kepala Desa Pasir Ipis bahwa ini harus dibangkitkan lagi grobyokan membasmi hamatikus secara berbarengan. Nah kemudian disetujui dan kemudian dengan beberapa komunitas punya ide lagi. Jadi biar memberantas hamatikus ini dengan riang gembira, tidak jenung, kemudian muncullah kreasi seni, tari, juga musik grobyokan. Petani yang berburu tikus dilengkapi dengan sejumlah peralatan seperti cangkul dan alat persawahan lainnya. Kepati Majalengka memberi hadiah sebesar 5.000 rupiah untuk setiap petani yang berhasil menangkap seekor tikus. Udin Bepeh, SMTV Majalengka, Jawa Barat